Setelah ditutup beberapa waktu lalu, kini sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Manokwari sudah kembali melakukan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan para petugas medis yang sebelumnya terkonfirmasi positif, beberapa dihantaranya telah sembuh. Namun Kadis Kesehatan Manokwari menyebut selama masa pandemi, sejumlah rumah sakit dan puskesmas dimungkinkan buka tutup. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Dr. Alfred Bandaso. Kepada Wak Media, Bandaso mengatakan bahwa puskesmas-puskesmas dan ruang rumah sakit yang sempat ditutup kini telah dibuka kembali untuk melayani masyarakat, salah satunya puskesmas amban. Sedangkan untuk status kesehatan, tenaga medis yang sebuah meter konfirmasi positif COVID-19, beberapa diantaranya telah sembuh dan lainnya masih dalam proses perawatan. Tidak ada yang ditutup, selalu dibuka semua. Kita cek dulu. Itu bapak sudah untuk petugasnya bagaimana status? Positif tetap karantina, ada yang isolasi mandiri, ada yang masuk di Vaskar, begitu. Amun sudah jalan. Selain itu, menurut KADIS Kesehatan Kabupaten Manokwari, jika dibandingkan dengan NAKES, yang terkonfirmasi positif COVID-19, banyak NAKES yang dalam kondisi sehat atau negatif COVID-19. Meski demikian, akan ada lagi penutupan puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, apabila terdapat NAKES yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, tapi yang jelas mereka laporkan kemarin, kita laporkan kemarin tidak ada masalah dengan yang tutup. Karena prinsipnya, siapa yang disuap, kan begini prinsipnya, kenapa kita tutup, ada yang positif. Nah, terus yang di-tracking, yang di-tracking semua ya, artinya diperiksa semua suap, yang positif itulah masuk di karantina. Kan sementara sebelum keluar hasil, mereka isolasi mandiri, nanti kalau positif, baru masuk di karantina. Apakah isolasi mandiri, ada yang tidak bersedia di FASCA, tapi ada yang mau mandiri saja karena mengingat yang lain-lain, foto lain. Tapi kalau yang negatif, otomatis langsung masuk, kerja kembali. Sementara diberitakan sebelumnya, 37 NAKES di sejumlah rumah sakit di Manokwari terpapar COVID-19, serta 44 NAKES puskesmas, dan ditambah 1 orang NAKES klinik juga ikut terpapar. Kondisi ini menyebabkan sejumlah ruangan di rumah sakit puskesmas, dan klinik terpaksa menutup layanan bagi masyarakat. Simon Patiran mengabarkan. Selamat menikmati.